Pengamat politik Roki Gerung menyambut positif Kaesang Panger menjadi Ketua Umum Partai Soliditas Indonesia. Namun menurutnya hal itu merupakan bagian dari permainan Presiden Jokowi Dodo. Dilansir melalui akun Youtube Roki Gerung Official, pengamat politik itu menduga Jokowi memerlukan wahana untuk meneruskan kepemimpinannya. Presiden dinilai membutuhkan kekuatan politik yang bukan hanya sekedar relawan tetapi harus dilembagakan. Lebih lanjut dikatakannya setelah lengser dari kursi Presiden, Jokowi tetap membutuhkan mainan. Permainan akan bagus jika dimainkan keluarga sendiri. Oleh karena itu Kaesang saat ini dipersiapkan menjadi pemimpin PSI. Sebelumnya Roki Gerung juga mengomentari pilihan politik Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut yang memilih untuk bergabung dengan PSI. Roki menilai PDIP kecewa dengan keputusan Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya keluarga Kaesang mulai dari ayah, kakak, dan kakak ipar merupakan kader PDIP. Menurut Roki Gerung apa yang dilakukan Kaesang itu seolah-olah dipamerkan. Bukan sebagai penanda Kaesang terjun ke dunia politik, melainkan penanda Jokowi berhenti menjadi petugas partai. Di sisi lain Roki Gerung menilai bahwa kekecewaan PDIP dan Megati merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya PDIP merasa bahwa mereka telah membesarkan Jokowi.